Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini jelang puncak haji 1445 Hijriah tahun 2024 kita akan bergabung dengan Rekang Luqman Hanafi di Jeddah Arab Saudi Assalamualaikum Mas Luqman, semoga sehat selalu ya Mas, bagaimana terkait dengan informasi yang ada di sana Mas? Silahkan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Natan, betul sekali saat ini persiapan jelang puncak haji sudah terus dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi seperti kemarin dilaksanakan oleh Kementerian Umroh dan Haji adalah menggelar Simplosium Grand Haji 2024 yang mengundang sedikitnya 500 delikasi dari negara-negara muslim yang mengirimkan jamaahnya untuk haji tahun ini Dalam diskusi tersebut dibahas secara langsung dipimpin oleh Abdurrahman Al-Sudais mereka untuk menentukan tema-tema khutbah nanti ketika di Arofa, di Buta Gaji dan menghasilkan kesepakatan bahwa tema nanti yang akan dibawakan adalah ketemakan toleransi, pesan keagaman dan toleransi serta perdamaian dan disana juga dibahas tentang seperti apa kira-kira untuk ekspulasi tahun ini dan untuk ke depan agar lebih baik lagi disini melibatkan banyak sekali delegasi baik ilmuwan, ulama maupun akademisi sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa membawa perbaikan pelayanan haji di 2025 mendatang selain itu di menjelang Puta Gaji ini juga pengamanan terus diperketat bahkan tidak hanya melibatkan musikulasi sipil maupun pengamanan sipil tetapi juga melibatkan pasukan-pasukan khusus seperti Inan Luan-uan dan juga Angkatan Bersenjata di Arab Saudi kemarin juga sempat digelar parade yang melibatkan 14 ribu tentara untuk memperkuat, untuk mengamankan jalannya Puta Gaji di Arofa pada Puta Gaji nanti demikian Natan baik, kemudian dalam simposium kemarin dibahas juga tentang khutbah di Arafah saat wukuf 15 Juni mendatang kira-kira apa saja poin yang disampaikan dan siapa khotibnya dan tema apa saja yang diterjemahkan dalam berapa bahasa kira-kira oke, dalam simposium kemarin dibahas tentang tema khutbah nanti adalah pesan Islam dalam toleransi beragama dan perdamaian disana dan nantinya khutbah ini akan diterjemahkan dalam 20 bahasa diantaranya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Terman, Pelitunia dan sebagainya disana khutbah nanti diharapkan bisa sampai kepada sedikitnya 1 miliar umat Islam yang ada di seluruh dunia dan disampingkan langsung oleh Syekh Maher Al-Nuthahili yang merupakan imam sekaligus Oteb di Masjidil Haram demikian datang baik, kurang dari sepekan laksanakan wukuf Arafah atau ibadah haji ini dilaksanakan lantas bagaimana pengamanan dan pemeriksaan untuk masuk ke kota Mekah seperti apa pengecekannya itu? oke, dan untuk terlihat pengecekan memang sekarang jauh lebih ketat bahkan laulintes juga sudah mulai sepi ya untuk menuju ke Mekah seperti di belakang saya ini ini adalah jalur menuju ke Mekah dan sebaliknya ini ya ini sederhana melihat sepi karena mereka yang tidak punya kepentingan ke Mekah mereka lebih baik menghindari karena disana pemeriksaan sangat ketat semua kedaraan tidak padang bulu maupun itu kedaraan yang terlabel kementerian, pemerintahan, keamanan, dan sebagainya itu semua diperiksa dan diperhentikan untuk dicek semua dokumen-dokumennya dan bagi mereka yang tidak punya kelengkapan dokumen atau tidak memiliki visa untuk berhaji mereka pasti akan disuruh putar balik untuk bagi warga lokal dan untuk warga-warga jamaah yang dari luar negeri mereka akan diamankan dulu untuk kemudian dipaksa pulang menggunakan tiket yang dibunuh sendiri demikian itu nanti baik, terima kasih Luqman Hanafi melaporkan langsung dari Jeddah Arab Saudi selamat beribadah sambil bertugas dan sehat selalu Assalamualaikum selamat menikmati